Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Sabtu 9 Maret 2024 tema Renungan. Saat telah kita dengan judul Ketika Bumi Menyusut. Ketika Bumi Menyusut. Kirwan Tuhan terhabi dalam Wahyu Fasal 6 ayat 14 sampai dengan ke-16. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar. Serta perwira-perwira dan orang-orang kaya. Serta orang-orang berkuasa dan semua muda. Serta orang merdeka. Bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan berkata kepada batu-batu karang itu. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar tentang kebesaran Allah. Dan sedemikian terbatasnya kehidupan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Tentang kebesaran Allah dan terbatasnya manusia. Bahkan mungkin lebih tepat manusia itu disebut sebagai nihilisme. Sesuatu yang tidak punya apapun di dalam diri manusia. Dan manusia itu nihil. Manusia itu kosong. Kalau kita boleh menyebutkan bahwa angka kosong saja. Itu punya makna. Tentang kemudian ditempatkan angka 1 sampai ke 9. Maka angka kosong itu menjadi punya makna. Kalau kita berbicara tentang manusia. Manusia itu memang kosong. Tapi manusia itu punya makna. Karena dalam kekosongan itulah Tuhan menciptakan kita. Dalam ketiadaanlah Tuhan mengadakan kita. Dalam kematian dan kita tidak pernah mengalami kehidupan. Tuhan menciptakan kehidupan kepada kita. Sehingga kita berbicara tentang kebesaran Allah dan kenihilan manusia. Kekosongan manusia. Ketidakberdayaan manusia. Keterbatasan manusia. Dan itu digambarkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Wahyu 6 ayat 14 sampai 16. Bagaimana dikatakan disini ketika bumi itu menyusut. Langit menyusut. Gunung pulau bergeser. Kemudian langit menyusut bagikan gulungan kitab yang tertutup. Ini sebuah gambaran yang luar biasa. Bahwa di akhir segala galanya. Semua yang bernama ciptaan Allah. Adalah segala sesuatu yang tidak pernah akan langgang. Segala sesuatu yang tidak pernah akan kekal. Dan segala sesuatu yang namanya ciptaan. Itu akan menyusut. Dari ketiadaan diciptakan menjadi ada. Dan dari ada akan menyusut dan menjadi tidak ada. Dalam ketiadaan beradaan itulah. Itu adalah sebuah proses yang dialami. Oleh setiap manusia. Mari kita belajar. Bagaimana dari proses ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dari ada menyusut. Kita belajar bagaimana seluruh ciptaan yang menyangkut dengan kehidupan. Yaitu tumbuh-tumbuhan binatang dan manusia. Prosesnya semua sama. Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada kemudian menyusut. Dan kemudian masuk kembali ke dalam ketiadaan. Itu adalah proses yang dialami oleh setiap kita masing-masing. Dan bagian kitab-pohju yang kita baca tadi. Berbicara di luar ketiga makhluk hidup tadi. Yaitu tanaman. Kemudian binatang dan manusia. Yaitu alam. Bagaimana gunung-gunung itu akan menyusut bergeser. Bumi-bumi akan menyusut. Pulau-pulau akan bergeser. Kemudian diberitakan di dalam ayat yang berikutnya. Raja perwira. Kemudian pembesar. Mereka bersembunyi di gua-gua dan di bukit-bukit batu. Kemudian juga dikatakan. Mereka semua ketakutan. Karena akan meruntuh dan menimpa mereka. Lalu melihat. Dia yang di atas tahta. Bomur ke anak domba Allah. Akan hadir. Dan siapakah yang dapat menghentikannya. Dan siapakah yang dapat bertahan. Itu terucap disampaikan pada ayat yang ke-17. Sehingga pada bagian ini kita melihat betapa besarnya Allah. Dan betapa nihilnya manusia. Pada posisi ini. Apa yang kita pelajari. Kalau ini adalah sesuatu yang memang sudah terjadi. Sedang terjadi. Dan akan berakhir. Sudah terjadi di waktu sebelumnya. Sedang terjadi yang sedang kita alami. Dan akan berakhir. Itu nanti yang kita juga akan alami. Seluruhnya akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap. Bagian firman Tuhan dikatakan. Tetapi firman Allah itu tetap kekal selama-lamanya. Tentanglah kita melihat sebuah fakta yang terjadi. Dialami oleh di masa lalu. Dialami dalam proses oleh kita yang sekarang. Dan kita akan mengalami dalam proses yang mendatang. Lalu apa pelajarannya? Kalau kita belajar bahwa orang-orang berhikmat. Orang-orang pandai. Orang-orang cerdas. Ada orang-orang yang belajar dari kenyataan. Yang akan terjadi. Dan itu dialami oleh setiap kita masing-masing. Dialami oleh dari generasi ke generasi. Apa sikap kita? Sikap kita adalah berpusat kepada kebesaran Allah. Dan menyadari tentang keterbatasan dan nihilnya manusia. Dengan melihat semuanya itu. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita tahu. Kita tidak akan mengejar sesuatu yang akan kehilangan. Kita tidak akan mempertahankan sesuatu yang akan punah. Dan kita tidak akan tetap tinggal di bumi. Yang sifatnya sementara dan bukan kekal ini. Dengan sebuah kontemplasi pemahaman, pemikiran, perenungan yang seperti demikian. Hal ini akan membawa kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam dunia ini. Dalam sebuah sikap yang bijaksana. Artinya, ada hal-hal yang kita pertahankan. Dan kemudian tahu itu tidak akan bertahan. Lalu apa akan kita pertahankan? Segala upaya yang kita pertahankan akan terlepas. Yang kedua. Bahwa hidup itu adalah sebuah pertanggung jawaban. Karena kehidupan itu diberikan oleh sang pencipta. Kehidupan itu diberikan oleh Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah mempertanggung jawabkan semuanya itu. Siapa yang mempertanggung jawabkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Baik buat budak maupun orang merdeka, orang biasa. Baik perwira. Baik pembesar. Baik raja. Mereka semua ketakutan dan bersemunyi di gua-gua. Ada satu titik kesombongan manusia sesombong. Sembongnya sehebat-sehebatnya. Seberkuasa-seberkuasanya. Sekaya-kayanya. Mereka akan masuk ke dalam satu titik. Mereka semuanya ketakutan. Dan mereka takut dengan runtuhnya, hancurnya, lenyapnya, hilangnya. Seluruh peradabar kehidupan. Yang saat ini sedang kita jalani. Lalu apa yang kita harus lakukan? Maka yang pertama. Jangan mempertahankan sesuatu yang pada ini akan terlepas. Tapi pergunakanlah sesuatu yang ada pada kita. Yang akan punya nilai kekekalan. Bagaimana yang Fana ini punya nilai kekekalan? Yaitu kita menggunakannya semuanya di dalam terang kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sesuatu yang Fana, tak kalah kita jalani. Dengan sebuah perjuangan. Punya nilai kekekalan. Maka yang Fana itu menjadi memiliki nilai kekal. Sahabat seperjalanan. Kita semua satu hari kelak nanti akan mengakhiri kehidupan ini. Karena bumi akan menyusut. Pulau-pulau akan bergeser. Seluruhnya akan runtuh. Akan sirna. Akan hancur. Lalu apa sikap kita? Jadilah orang-orang bijaksana. Hiduplah dengan benar. Hiduplah di dalam terang firman Allah. Baik di dalam rumah tangga. Baik dalam bekerja. Baik waktu. Yang masih muda sekolah. Yang sedang merintih segala sesuatu. Jadilah hidup sebagai pribadi yang membawa terang. Menjadi berkat. Hidup dengan benar. Hidup dengan baik. Hidup dengan bijaksana. Kemanapun kita hadir. Kita membawa kebenaran firman Allah. Yang kita ungkapkan. Yang kita nyatakan. Dalam kehidupan keseharian kita ingat. Bumi akan menyusut. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang menggenggam. Yang satu hari akan terlepas. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jaman sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan kaburkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.